Hai Tech Viewers, ketemu lagi bareng gue, Donny, di channel YouTube Redaksi Tech Daily. Kali ini gue mau hands-on laptop terbaru Acer, yakni Acer Aspire 5 A51452 dengan prosesor Intel generasi ke-9 terbaru. Nah, laptop ini juga cukup tipis di sini ya, dan terlihat juga cukup kokoh. Terus kemudian juga daya tahan batinnya cukup pirit. Nah, seperti apa ulasannya? Tonton terus video ini sampai habis. Terima kasih telah menonton! Laptop ini punya dua varian warna, yakni Charcoal Black dan Indigo Blue. Nah, yang gue pegang kali ini warnanya Charcoal Black. Kemudian dari segi desain juga, Aspire 5 ini mengusung tin desain, aluminium top cover, dan narrow bezel. Tadi udah gue jelasin kan ya di awal, laptop ini cukup ramping dan tipis. Ketebalannya itu hanya 17,9 mm, kemudian bobotnya hanya 1,5 kg. Kemudian juga di sini bezelnya tipis banget ya, dan bahan covernya itu dia menggunakan aluminium. Masih terlihat kokoh ya. Terus kemudian untuk sisi kanan itu ada slot casing tone, ini ada port USB, dan jack audio, serta beberapa indikator di sini. Selanjutnya di sisi kiri ada port charger, kemudian ada port HDMI, untuk port LAN, kemudian ada 2 buah port USB. Selanjutnya kita ke bagian depan, ada layar seluas 14 inci beresolusi 1080p, kemudian di atasnya juga ada webcam di sini, dan di bawahnya ada logo Acer. Selanjutnya kita ke bagian bawah, di sini ada keyboard, terus kemudian ada touchpad. Nah untuk di bagian depan sendiri ada logo Acer. Nah TVWars, di depan gue udah ada Acer Aspire 5 A5145 2G. Nah tadi kan udah gue jelasin di awal, dia itu pake prosesor Intel generasi ke-9, yakni Intel Core i7. Kemudian juga untuk penyimpanannya, dia udah pake SSD berkapasitas ya cukup besar ya. 1TB. Kemudian untuk RAM-nya menggunakan DDR4 dengan kapasitas 8GB. Nah untuk mendukung performanya, laptop ini juga dibekali kartu grafis Nvidia GeForce MX250. Kemudian baterai yang digunakan berkapasitas 48Wh. Dan dengan kapasitas tersebut, laptop ini sanggup bertahan hingga 14 jam untuk penggunaan standar ya. Jadi kalau menurut gue cukup awet nih. Terus kemudian juga udah disertain sistem operasi Windows 10 Home di laptop ini. Nah untuk laptop ini juga udah dibekali layar 14 inci dengan panel LCD. Nah tadi seperti udah gue jelasin di awal, karena desainnya cukup stylish dan cukup enteng juga, kemudian daya tahan baterainya cukup irit, laptop ini cocok buat para mahasiswa, pekerja kantoran yang membutuhkan laptop untuk kegiatan harian. Seperti edit dokumen, terus kemudian edit foto, ataupun bermain game ringan ya. Nah untuk menguji performanya gue nanti akan coba ngetik dokumen disini, kemudian akan bermain game disini. Seperti apa kelanjutannya? Ikutin terus luar. Nah tadi saat gue ngetik dokumen di laptop ini terasa cukup nyaman banget ya. Tombolnya cukup responsif dan jarak antara satu tombol dengan tombol lain itu cukup luas ya. Terus kemudian tombolnya ini juga sudah dilengkapi dengan backlight keyboard, jadi ketika diminim cahaya itu sangat membantu banget kalian ya untuk ngetik dokumen dan segala macemnya. Terus untuk touchpadnya sendiri juga udah cukup responsif. Nah tech viewers, sekarang gue mau coba main game Football Manager 2018 di laptop ini. Disini settingan grafisnya sudah mendukung very high, kemudian resolusinya sudah 1920x1080px. Dan gak kalah pentingnya disini 3D grafis capability-nya sudah mendapatkan bintang 5. Yang artinya dari segi spek juga laptop ini cukup oke ya. Karena biasanya walaupun laptop lain dengan spek yang lumayan tinggi, grafis capability di Football Manager itu gak sampai ranking sampai bintang 5 ya. Jadi kalau menurut gue ini performanya oke banget. Terus untuk daya tahannya tadi yang udah gue jelasin juga cukup hirit. Kemudian juga ketika dipakai bermain game cukup lama juga gak panas dan daya tahannya cukup hirit. Nah tech viewers, Acer Aspire 5 A51452G ini sudah tersedia di Indonesia sejak Oktober lalu dengan harga Rp10.490.000. Nah tadi kan udah gue coba bermain game, terus kemudian juga udah gue ngetik dokumen, dan tadi udah sempet gue operak aplik sedikit ya. Dari segi desain juga enteng, tipis banget. Dengan bezelnya juga udah tipis banget. Kemudian juga bodinya kokoh, buka aluminium. Kemudian tadi pas performanya juga tadi gue udah coba main Football Manager, itu oke banget. Terus kemudian dengan harga segitu laptop ini cocok buat kalian mahasiswa atau para pekerja kantoran dan yang suka bermain game ringan juga ya. Nah sekian ulasan gue kali ini, pantengin terus redaksi Tech Daily. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Donny, cabut. Sub indo by broth3rmax